Halo guys, David disini dan kali ini kita bakal unboxing HP Eitel P55 5G. Ini harganya 1,8 juta tapi udah 5G. Wah, Hytel Eitel. Biasanya HP 5G itu harganya bisa 2,5 juta atau 3 juta ke atas, tapi ini harganya malah di bawah 2 juta. Saya jadi mau nanya dulu sebelum unboxing, buat yang udah pake HP Eitel viral kayak Eitel S23, atau ini ada A70, ada S23+, gimana sih rasanya pake 3 HP ini buat jangka panjang? Apakah emang sebagus itu sampe orang nggak boleh remehin? Atau memang murahan sesuai harganya? Saya penasaran banget soalnya tiap unboxing nih merek rasanya terlalu hebat sih. Apakah mereka cuma cari sensasi atau emang sehebat itu? Bisa komen di bawah. Sekarang kita ya unboxing aja lah. Ini semuanya HP Eitel tahun ini banyak ya. Ini HP keempat, ini ada P55 5G, tulisannya gede merah sesuai brandingnya Eitel, tapi kali ini namanya lumayan kreatif ya, lumayan unik. Soalnya P55 ini nggak ada di Samsung Galaxy. Biasanya kan S23, A70 itu Samsung semua. Ini buat pertama kalinya nggak niru-niru. Good job. Itu pujian kan. P kan Huawei. Huawei P nggak nggak ada P55 Huawei. P50 60. Ya 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 ya. Huruf P itu mewakili apa? Disini ada ketulis saudara-saudara. Power! Wow! Kalau A itu kan dia singkatannya dari awesome, kalau S itu dari super, kalau P itu power. Kenapa tulisannya power? Karena disini dia pake Dimensity 6080 5G processor. Itu biasanya dipake di HP 3 juta ke atas. Lagi-lagi ya. Kameranya 50MP AI ya. Biasa ini chargingnya 18W. Ini ada brandingnya. Entah kenapa belum diganti ya? Ini kotaknya kayak pake logo lama gitu. Soalnya sekarang Eitel kan ada logo baru. Cuma belum pernah keliatan di kotak barunya. Entah kenapa. Disini seperti biasa mereka tipu-tipu kalau RAMnya itu 12GB. Ya sebenarnya ini 6GB plus 6GB. Ya lumayan lah ada tulisan kecil keterangan disini. Jadi nggak terlalu lah. Tapi 12GB gede ini rasanya agak murahan aja. Sama disini ada 128GB GB ROM. Ini memori internalnya. Di sebelah kanan ada tulisan garansi 12 bulan. Ada dapet casing. Ada Eitel. Terus disini ada P55 5G. Ada Link Plus. Ada Power, Eitel. Dan di belakangnya ada spek. Yang lumayan detail ya. Baterai 5000mAh. Ini OSnya Android 13, 18W Fast Charge. Kamera depan 8MP. 90Hz, 6.6 inci. Gyroscope, GPS, OTG, Fingerprint, Face Unlock. Resolusinya HD, 5G... 5G? Lumayan membanggakan sih buat HP sejutan. Kamera 50MP dan Dimensity 6080. Ya sekali lagi disini diulang lagi kalau speknya itu bagus. Sekarang kita lihat isinya aja. Eh bentar, saya jadi ingat soal kemarin ada sedikit drama mini ya. Antara Eitel sama Xiaomi. Drama level sekolah lah yang receh gitu. Saling ngindir lah. Xiaomi duluan yang mulai. Mereka kan barusan launching Redmi 13C. Kita kemarin udah unbox duluan. Nah buat promoin HPnya. Mereka ada bikin satu IG post yang senggol sana sini. Bentar. Mana nih, mana nih? Udah lama sih nggak ngeliat drama di dunia teknologi kayak gini. Dan yang mulai Xiaomi lagi. Disini keliatan ya Xiaomi Indonesia. Ini verified. Ini apa nih? Real Ni. Wih sewarna kuning. Wih deh. Punya RAM storage 4 plus 4 cukup? Enggak. Wah gitu sih. Standar baru. Oke itu iklannya. Info nih hot noise. Bukan Infinix hot tapi Info nih hot. Ini Infinix. Ini I tell you. Wih deh. Itu punya garansi 12 bulan mantap. Tapi kalau Redmi punya 15 bulan. Sindir semua. Ini yang terakhir ada. Sam Awesome News. Itu Samsung. Lucu sih. Ini siapa sih yang approve kayak ginian? Yang view banyak lagi 2 jutaan nih. Nih 2 jutaan 2 jutaan yang lain cuma 60 ribu 100 ribu. Mayan. Konsumsi drama eh stok drama buat hari ini. Terus dibalas oleh I tell. See me see me see. Punya skor Antutu 200 ribu 4G. Hehehe. Kece. Ya itu kan hashtagnya Redmi lah. HP kece. Oke kalau I tell, Antutu-nya 400 ribu dan 5G. Waduh. Wah mirip. Heheheheh. Pasti gaharnya. Lebih pasti. Wedeh. Grubisnya sangat. Grubisnya. Makanya kita tahu kalau dia bales. Ya gitu lah. Lembur editornya. Ya. Sayangan-sayangan. Yah. Oke lah. Kita menikmati saja. Semoga Xiaomi bisa bales lagi atau yang lain juga nyerang Xiaomi kan seru. Sekarang kita lihat aja isinya apakah senyindir itu. Skor Antutu 400 ribu di sini. P55 5G. 5G ya seperti biasa. Oke belakang. Terus di dalamnya. Wuh kalau Samsung enak banget sih buat disindir soal kotak-kotak atau apa kalau... Apalagi ya brand yang murah. Tekno nggak disindir sih. Hmm. Susah soalnya Tekno. Ada P55 5G. Terus di sini ada Itel. Terus di sini ada casingnya. Oke di sini ada chargernya. Oke charger ini 18W. Ada kabelnya. Port type A to type C. Ada SIM ejector. Oke. Ya Xiaomi ada benernya lah masalah Itel buat HP sebagus ini dan semurah ini emang satu mereka masih pemain baru banget. Dan belum banyak yang tahu soal brand ini apalagi namanya kayak gini. Setiap kita bikin video nama ini pasti selalu diplesetin jadi apa jadi yang jorok-jorok jadi yang aneh kedengerannya. Itu sama sekali nggak salah itu jadi tantangan buat Itel buat dapetin kepercayaan dan semoga mereka bisa konsisten. Kasih service yang bagus, kasih HP yang durable. Itu penting. Soalnya HP sebagus apapun semurah apapun kalau setengah tahun atau setahun ancur ya nggak ada gunanya kan. Makanya saya pengen tanya di bagian awal tadi memang sebagus itu lah kalau dipakai jangka panjang. Kalau dari desainnya sendiri ini entah kenapa bikin saya inget sama HP realme yang baru. Iya warna hijau-hijau gini HP Redmi juga ada ini warna lemon kayak HP Samsung juga. Khasnya Samsung banget warna lime green gini atau yellow gini. Di sini ada kamera 50MP plus AI kamera yang nggak ada gunanya pastinya. Sini ada LED flash dan ada tulisan 5G. Tumpen banget di sini tulisannya 5G biasanya sini tulisannya spek kamera. Tapi lagi-lagi Itel beneran jualan 5G di HP ini. Itu emang sesuatu yang hebat sih lagi-lagi sejutaan dapet 5G. Dan prosesor 5G itu pasti kenceng di HP sejutaan itu mantep. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint, ada volume di atas polos. Jadi mikrofonnya satu aja terus di sini ada SIM tray. SIM tray-nya ini microSD bisa... Oh ini jadi triple slot. Jadi ada 2 SIM 1 microSD. Terus di bawah sini ada headphone jack, ada mikrofon, ada port type C dan ada speaker. Build quality-nya... Ya standar aja sih. Bagus-bagus aja sih nggak ada masalah nggak kopong nggak kerasa... Ya suaranya sama juga nggak kerasa murah jadi ini sekelas. Kita coba hidupin saja. Ta-da... Oh geterannya tidak enak. Sudah pasti. Sip! Jadi ini adalah penampilan paling awal dari Itel P55 5G. Waduh, puas sih ngomong 5G buat HP sejutaan semoga ya HP 5G bisa merata lah. Walaupun jaringannya belum merata-merata banget minimal. Kita sebagai yang seneng main HP ya ada lah HP yang murah udah 5G. Tinggal nunggu aja semoga jaringan 5G tambah meluas itu selalu jadi doa. Di sini layarnya 6,6 inci HD jadi dia 720p++. Dan kalau di scroll-scroll gini emang berasa mulus sih 90Hz. Cuma HP-nya agak kebiruan ya. Bukan wallpapernya biru tapi kalau kita lihat yang warna putih kayak gini, saya ngerasa dia agak kebiruan dan itu biasanya jadi tanda-tanda kalau layarnya itu kualitasnya nggak sebagus itu. Itu biasa layar yang dipake di HP-HP murah. Coba kita custom dikit bisa nggak? Kuningin gitu. Oh color temperature bisa nih kalau warm. Wuh bisa lah oke lah jadi untungnya ini bisa disesuaiin dan nggak harus mentok kanan atau mentok kiri kita bisa sesuaiin dikit lah. Itu oke lah. Warna aplikasinya sendiri ini kelihatannya udah lumayan bagus. Nggak masalah kalau dari terangnya juga nggak terang-terang banget sih. Ini udah maksimal dan nggak bikin kameranya sampai kesusahan ya. Jadi kalau dibawah sinar matahari pasti agak susah buat dilihat. Masalah klasik ITEL lah ya. Di HP yang layarnya AMOLED pun yang curve kayak gini harganya 2,1 juta. Dia juga cuma kena di 500 nits. Jadi kalau dibawa keluar lagi-lagi bakal susah buat kelihatan. Buat Antutu-nya sendiri ya ini sesuai klaim mereka dapat 400 ribuan. Cuma harus diingat ini sudah Antutu 10 ya. Brand-brand pada seneng semua dengan Antutu 10. Karena dengan mesin yang sama skornya lebih tinggi. Soalnya hitungannya beda dari Antutu 9. Standarnya beda mungkin ibarat dapat dosen yang baik lah ya. Atau bahannya lebih banyak jadi penambahnya lebih banyak. Makanya Antutu 10 pasti lebih tinggi. 400 ribu itu skor yang tinggi sih buat HP sejutaan lagi-lagi. Nah yang standarnya bakal tetap sama terus. mau Antutu-nya versi berapapun ada di storage test. Jadi kita bisa lihat seberapa kenceng data transfernya di sini. Eitel P55 bisa 1000 buat sequence read dan 500 buat write. Ini level UFS sih saya agak nggak nyangka. Karena biasanya HP sejutaan itu termasuk si Redmi 13C. Dia udah pake IMMC itu standar HP sejutaan zaman sekarang. Tapi si Eitel masih bisa pertahanin pake UFS yang loadingnya lebih cepet daripada EMMC. Itu cakep kita coba pastiin di device info di sini. Yup! Yup dia UFS. Cuma sayangnya HP ini mungkin ngarepnya agak banyak ya. HP ini nggak punya NFC jadi kalau kita tempel e-money atau kita coba search NFC di bagian setting buat hidup-hidupin dia nggak ada. Jadi sehebat-hebatnya spek dari HP ini harus tetap ngejaga ekspektasi ya. Kita boleh berekspektasi kalau HP ini ya ada 5G sama performanya kenceng. Makanya Eitel ada tulis nggak kalau dia ini gaming gitu? Enggak sih. Dia tulisnya power. Ya itu artinya buat gaming. Bentar nih suaranya kecil banget. Ntar... Ini PUBG ya nanti coba. Suara pesawatnya kecil banget. Tapi suara tombolnya lumayan. Tapi ini udah full. Agak kecil sih suaranya. Gyroscope kita always on. Karena HP ini sudah punya sensor gyro tulisannya. G sensor itu harusnya gyroscope. Hap. Agak... Agak delay dikit sih. Set set set. Coba ya. Nah terang. Hap. Hap. Yup. Telat sih. Ini mungkin G sensornya itu G sensor software kali ya. Set set. Ini... Ini nggak asik sih kalau misalnya competitive main yang delay kayak gini. Set. Yup. Kalau kita cek sensor box juga agak... Getar-getar gimana gitu. Nggak kelihatan ya nggak kelihatan gyroscope fisik loh. Kalau kita bandingin sama yang memang ada kita coba ya. Satu dua tiga set. Wow wow wow. Wow kok bingung sendiri. Set. Nih. Kotaknya itu ngikutin kemana arah HP berputar gitu. Itu baru gyroscope yang bener. Tapi kalau di... Ya itel ini dia nebak-nebak lah ya. Set set set. Yup. Hmm... Hmm ya kecewa nggak kecewa ya gimana ya. HP ini bener-bener kuat di prosesor. Tapi fitur-fiturnya banyak yang ilang. Yang lumayan penting buat kalau pengen disebut sebagai HP gaming banget. Ya buat performa saya yakin lah kalau si 6080 ini mantap. Soalnya dia kan rebranding dari... Dimensity 810 dengan sedikit-sedikit aja di overclock. Nggak banyak ngaruh. Udah chipset level 34 jutaan lah. Udah 5G udah kenceng. Score benchmarknya setinggi itu. Udah pake UFS juga. Jadi kalau mau ngomong soal speed-speedan. HP ini juara buat 1 jutaan. Cuma speed yang lain nggak di... Speednya nggak diimbangin oleh fitur yang lain. Dan itu bikin agak mikir ya. Atau standarnya jadi tinggi. Karena chipsetnya udah tinggi juga. Harusnya chipset kayak gini harus diimbangin ini. Tapi di sini nggak ada. Ibarat beli mobil brio mesin Innova. Cuma sisanya tetep brio gitu. Mungkin kayak gitu. Eh Honda sama Toyota collab dong kayak gitu. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Hehehe. Wuh loadingnya cepat sekali. Eh ya nggak cepat sekali tapi cepat. Buat HP sejutaan. Mantap. Yep sisanya sih dari feeling layar, dari feeling speaker, dari feeling body. Ya ini tipikal HP sejuta lah. Sesuatu yang bisa nggak bisa diprotes sih. Karena kalau brand lain, udah bodinya kayak gini, layarnya kayak gini, mesinnya juga sejutaan. Jadi sesuai ekspektasi banget. Kalau di Itale ini, di atas ekspektasi tapi cuma di mesinnya saja. Sekarang kita cobain kamera 50MP-nya. Apakah di atas standar seperti prosesornya? Karena prosesornya kelas atas. Hasilnya juga kelas atas. Tapi dimensity. Mau yang agak mahal pun, dimensity nggak se... khas Snapdragon sih processingnya. Buat standar 1,5 jutaan. Ini bagus sih. Dynamic range-nya dapet. Kalau dari detail sih, dia kelihatan disharpen-sharpening ya. Sama dari warna, ini juga nggak kelihatan oke-oke banget. Lihat mirip kayak Infinix sama Techno lah. Jadi sekeluarga Transient itu, karakternya lumayan mirip. Agak keijauan foto-fotonya. Tapi kalau kita foto pas malem, HP ini bagus loh. Si Itale P55. Dia kelihatan lumayan terang. Processingnya bagus. Dan itu rasanya udah cukup banget buat HP sejutaan ya. Nah biasanya kalau HP sejutaan itu udah hancur. Kalau dikasih malem udah noise, sama detailnya udah halus banget. Tapi HP ini masih bisa lumayan ngejaga lah. Oke lah. Tapi pastiin pake night mode ya. Soalnya kalau nggak pake night mode, ini hasilnya langsung seperti lagi hemat listrik. Agak gelo. Kesimpulan buat Itale P55. Saya kalau disuruh milih HP Itale apa yang rekomen, mungkin ini jadi urutan terakhir ya. Karena nggak balance. Kalau misalnya kita lihat prosesornya emang rata kanan sih, buat standar sejutaan. Tapi sisanya kok kayak saya malah lebih seneng si S23 yang lebih murah. Atau si S23 Plus kalian nambah 300 ribuan udah bisa dapet desain yang cakep sama layar OLED. Prosesor juga ya 4G sih. Tapi rasanya imbang aja sama kelas harganya. HP ini bener-bener kenceng, bener-bener monster banget kalau ya ngeliat speednya. Tapi selain itu saya nggak mau ngomong apa lagi sih dari HP ini. bener-bener jualan speed aja. Kalau memang itu yang paling penting buat anda pas nyari HP, ya ini pilihan yang bagus banget udah 5G, main game apa juga lancar. Dia UFS juga itu langka banget tahun 2023 apalagi 2024 nanti. Cuma sisanya ya ini HP sejutaan yang biasa sih. Bahkan Redmi dia bisa jual 256GB di harga yang sama walaupun iMMC. ini RAM-nya 8GB, ini RAM-nya 6GB, desain juga ya bisa lah selera-selera. Jadi nggak semenang banyak itu buat saya, karena kalau saya cari HP nggak bener-bener fokus di chipset aja. Ini menang banyak kalau anda cari chipset. Itu sih pesan paling utamanya. Demikian unboxing Itel P55 5G dari GadgetIn. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini 5G-nya bling banget sih, tuh 5G, set, 5G, wis, wis. Oedih nggak ada lampunya. HP kenceng banget sih. Misalnya nggak, wah...